Hai, saya Vini. Saya Ale. Kami Ruang Baca dan kami terpasang suami istri yang juga proyek musik Ruang Baca terbentuk 2015 di Makassar. Sebenarnya kalau mengampanyakan literasi itu, itu secara tidak langsung sih kalau memang kalau ada efeknya ya Alhamdulillah kalau enggak memang karena kita tujuannya sebenarnya simpel sih supaya bisa membuat ruang ngobrol saya sama Vini, kayak begitu. Dan kebetulan di album Ruang Baca itu kami mencoba musikalisasi puisi dan menulis lirik berdasarkan hasil bacaan. Jadi keterkaitannya dengan literasi mungkin di situ. Iya, jadi kayak seminim mungkin adalah kami mencoba untuk membuka ruang antara Ale sama saya untuk saling berdiskusi bagaimana kemudian ruang setara itu bisa kami mulai dari yang paling kecil. Ruang kamu, gitu. Iya. Kalau misalnya ada efeknya ya Alhamdulillah. Kenapa musik dari sekian banyak seni mungkin itu yang paling bisa kita sentuh sih, kayak gitu. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Kita enggak tahu kalau ke depan mungkin kami bisa bikin patung, mau bikin patung kali ya. Musik juga termasuk yang sangat populer sih. Iya, karena musik kan bisa dikatakan kayak banyak orang, ada pepeta yang bilang musik itu bahasa universal gitu. Apa sih? Kalau kelebihannya ya, ya tiap kota punya kelebihan. Dan kalau Makassar sendiri kami untung sekali waktu 2015 itu ruang baca terbentuk di saat komunitas literasi semakin naik terus mulai banyak musisi indie yang menemukan jalan untuk membagi karyanya secara luas dan Makassar merasakan itu. Terus secara independen. Iya, independen. Itu mungkin tidak ada, mungkin ada keterkaitannya juga dengan bagaimana media sosial itu udah mulai digunakan. Facebook waktu itu, terus ada pepet, orang bisa sharing dia lagi dengerin lagu apa, terus Twitter, masuk Instagram. Dan yang lebih penting lagi di Makassar, teman-teman di Makassar sudah mulai sangat mendukung musisi atau seniman dari kotanya sendiri. Seperti ekosistemnya itu sudah terbentuk di prosedur itu. Ya, 2015 sampai sekarang. Itu yang kami rasa ya, mungkin sebelumnya sudah besar, tapi karena kami baru mulainya 2015. Menurutku semua, semua apa ya, semua lini di Makassar itu sangat, harusnya memiliki peran yang sangat penting termasuk pemerintah ya. Misalnya, apa ya, penyediaan infrastruktur, kayak begitu, itu kalau pemerintah memaksimalkan, senimannya juga akan ikut turut membantu, seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan yang ditularkan. Iya. Kalau ngomongin efek seni, khususnya musik ya ke kemajuan kota ya, oke lah yang gampang kita pikirkan soal ekonomi, perputaran ekonomi, bagaimana bisa anak muda, independen membuat peluang kerjaannya lewat musik sendiri. Tapi sisi lain juga yang harus kita lihat bahwa seniman itu, seniman itu pasti terpengaruh sama lingkungan dia tinggal, gitu. Jadi, karya-karya musisi itu sebenarnya turut mencerminkan bagaimana kota itu tumbuh, seperti itu. Dan itu bisa menjadi fungsi dokumentasi lah, karya di kota Makassar bisa memberi fungsi dokumentasi yang terjadi di kota. Jualan pulsa apalagi, jualan token game, gitu. Tentunya apa ya, bertahan secara ekonomi dan bertahan tetap membuat karya menurutku itu adalah dua kali yang berbeda, gitu. Tapi saling terkait. Tapi saling terkait. Nah, ruang baca sendiri selama pandemi kita coba, karena mungkin kita baru punya anak juga, baru punya bayi pas pandemi banget. Jadi kayak kita lebih ke bagaimana sih kemudian keluarga dan ruang baca, ruang baca sebagai keluarga. Ini lagi ngobrol dia ya. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu, doi nangis berhenti lagi. Tapi sekarang kita lagi coba untuk bikin rilisan kedua ya. Iya. Kalau apa ya, di Makassar dan di banyak tempat kan itu musisinya ada dua, kalau saya baginya dua ya. Ada yang ada hidup dari 100% ada hidup dari musiknya, ada juga hidup dari pekerjaan lain dan musiknya hobi, gitu. Pekerjaan lain bisa menumpang musiknya. Tapi yang perlu diperhatikan, teman-teman yang musik adalah pekerjaan utamanya ini bagaimana caranya. Kita semua memikirkan supaya bisa tetap sejahtera, kayak begitu. Dan pandemi, pandemi ini, pandemi kan kalau ada bencana seperti pandemi begini yang paling pertama dekat, ya dunia hiburan kan. Sudah ada konser. Sudah ada konser. Makanya akhirnya kami membuka bisnis di lini kebutuhan utama manusia yaitu makan. Karena hiburan kan memang kalau ada sesuatu bencana. Rentan sekali. Memang sangat rentan ternyata dunia hiburan ini. Karena bagaimana orang tuh harus butuh, apa dulu, sudah terpenuhi dulu sandang papan-pangan baru kemudian mencari hiburan. Kayaknya kami sangat senang dengan teman-teman yang di masa pandemi tetap mencari cara untuk bisa bertahan lewat musik. Entah membuat konser yang taat protokol atau konser online dan sebagainya. Dan mungkin musik juga butuh bantuan dari banyak pihak sih untuk supaya bisa bertahan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tetap bertahan sih ikan kita kan di terpabade ya. Jadi kami sangat terima kasih buat teman-teman yang selalu menunjukkan cara-cara bertahan yang kreatif. Kami berterima kasih juga ke teman-teman yang tetap mendukung seniman-seniman dari Makassar. Ya harapan kami musisi lebih diberi jalan ya. Kalau bicara kebijakan lebih banyak pemberiannya, infrastruktur lebih banyak jalan untuk membuat sesuatu ketimbang larangan-larangannya. Itu saja sih. Harapannya buat industri musik di kota Makassar. Ini di hari musik nasional Kak. Ya harapan saya buat industri. Kan kalau bicara soal industri musik nggak cuma bicara soal musiknya. Ada bicara soal sponsorshipnya, ada penyelenggara, ada vendor, dan penonton juga tentunya. Nah semoga di tahun ini dan tahun-tahun ke depan meskipun lagi pandemi itu sudah ada harapan gitu. Karena meskipun kita bilang bahwa oke musisi tetap bisa berkarya dari rumah tapi setelah berkarya apa? Kita butuh mempromosikan karyanya, kita butuh kemudian ruang untuk saling bertemu antara musisi dan pendengarnya. Agar kemudian roda ekonomi dari vendor, dari IO, dari penonton juga itu bisa terus berputar. Ini kan bisa tambah satu pertanyaan bagus. Ruang baca itu sebenarnya kita dalam proses pengkarjaan bukan yang khusus satu minggu, satu bulan untuk bikin karya. Tapi keseharian itu kita sebenarnya proses pembuatan karya karena temanya kan keseharian. Jadi sekarang itu kita lagi kumpul beberapa demo yang jadi untuk kita rekam entah nanti dalam bentuk EP atau album penuh atau single. Tapi bukan kita kurang waktu sih, kita sebenarnya banyak sekali waktu sekarang apalagi pandemi. Tapi cuma memang kumpul ya momennya, moodnya. Banyak saja alasan sih sebenarnya ini. Jadi kabar baiknya kedepan ruang baca insya Allah masih ada. Masih membuat karya dan mungkin ada gigi paling mandiri ya sekarang kalau ada. Makasih Kak. Makasih. Senang sekali lo sudah diundang di Makassar. Iya, terima kasih juga ngajakin kami di Makassar ya. Kami kan dari Goa ya. Iya. Iya. Tentang dari Goa tapi tetap kemajukan di Makassar. Betul di Makassar. Karena majunya Makassar mempengaruh ke samping-sampingnya. Kok jadi lebih cerai bet sekarang ya kalau sudah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.